Menyambut perayaan Imlek di Bogor, Jawa Barat, warga etnis Tionghoa menggelar tradisi kumbang batung dewa di Wihara Danagun. Tradisi kumbang batung dewa merupakan rangkaian pertama perayaan Imlek sebagai simbol membersihkan diri. Di Wihara Danagun, Jalan Surya Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat, Etnis Tionghoa bahu-membahu membersihkan puluhan patung dewa yang ada di altar persembahan. Satu persatu patung dewa seperti Dewi Kuan Ong yang memiliki sifat wulas asih, Dewa Hotek Cheng Sin atau Tua Pekong yang merupakan Dewa Tuan Rumah di Wihara ini disucikan. Proses penyucian patung-patung ini dilakukan tiga tahap, mulai dari pembersihan awal, mandi kembang, hingga tahap pembilasan. Tradisi memandikan patung dewa ini adalah tradisi pertama yang digelar dalam rangkaian Menyambut Tahun Baru Imlek. Kumbah patung dewa ini merupakan simbol menyucikan diri umat etnis Tionghoa yang dilakukan sepekan sebelum perayaan Imlek. Maknanya sih ya sebetulnya cuma buat apa, supaya Wihara bersih gitu ya. Dan maknanya mungkin untuk supaya tahun depan tuh diri kita, batin kita sebetulnya mengatasi tahun baru dengan batin dan pikiran yang berisisi. Tak hanya diikuti orang tua, tradisi kumbah patung dewa ini ternyata juga diikuti oleh kaum bermaja yang datang dari kawasan Jabotabek. Sudah berapa kali ikut persidu? Pertama kali. Pertama kali? Kemana perasaannya? Misalnya, biasanya memang bangga bisa ikut acara ini. Mereka mengaku senang bisa mengikuti acara ini karena bisa mengenal tradisi leluhur mereka. Kontributor Berita 1, Bogor, Jawa Barat.